Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan jumpa lagi bersama saya di channel bela hidroponik kali ini saya akan berbagi tips bersama rekan-rekan semuanya mudah-mudahan rekan-rekan keadaannya sehat walafiat dimurahkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala terus ikuti channel bela hidroponik kali ini saya akan berbagi sama rekan-rekan bisa lihat kawan-kawan kondisi stereofoam yang kita pakai sudah hampir 2 tahun ya warna sudah berubah maka gelap ya nanti saya coba akan bersihkan kawan-kawan Insyaallah saya bersihkan hingga seperti baru kita beli lagi Hai nangan seperti ini Oke coba kita nah seperti ini kawan-kawan ada lumut juga ya sudah tumbuh lumut maklumlah hampir dua tahun tapi tidak akan saya ganti saya coba akan bersihkan menggunakan pompa spray kandang ini membersihkan tanpa sabun tanpa apa Oke kawan-kawan ikuti terus saya saya coba akan berlihatkan pada rekan-rekan semuanya beres beres bisa kita lihat penampakannya kan kawan-kawan ya antara yang sudah di tembak saya pakai pompa spray dan sebelahnya ini masih gelap ya Ya sebelahnya ini sudah nampak baru kan oke saya coba lanjutkan nah bisa lihat kan sudah nampak bersih ya ini nah bisa kita lihat sangat jauh berbeda yang ini belum yang sebelah sudah kelihatan oke kita lanjut terima kasih oke lanjut sebelahnya oke ini bisa perhatikan perlahan-lahannya ini dia oke Terima kasih telah menonton Oke lanjut sebelahnya Kawan-kawan Nah ini kawan-kawan Sudah dibandingkan Yang belum dan yang sudah Ini seperti baru lagi Terah Ini hasilnya Oke saya lanjutkan Jangan lupakan kawan-kawan Untuk Kita setel yang Ukuran halus ya Jangan terlalu kecil nanti Malah rusak Untuk styrofoamnya Jadi terukur ya Harus disetting dengan benar Biar tidak merusak Styrofoam Nah seperti ini Agak dikecahkan Ini kawan-kawan Seperti baru lagi Apalagi ini Sudah hampir dua tahun Terima kasih telah menonton 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 Ini kondisinya Coba akan kita tembak juga ya Terima kasih telah menonton Ini dia penampakannya Oke kita lanjut Nah ini hasilnya Nampak kecil Begitu baru Nah ini kawan-kawan Penampakan daripada Styrofoam yang awalnya Sangat Sudah Warnanya tidak putih Lagi ya kan kawan-kawan Karena kita sudah pakai hampir 2 tahun Nah ini kondisi setelah kita bersihkan Pakai pompa spray Untuk cuci motor itu biasanya kan kawan-kawan Nah ini penampakannya Dan sebelahnya adalah Ini untuk Talang semai kawan-kawan ya Tuga kita bersihkan Senantiasa kita bersihkan kawan-kawan Agar apa Tanaman kita minimal Tidak terjangkit oleh Jamur Sejak awal ya Kita Semai Semai Lalu kita Setelah beberapa hari Tumbuh daun Utama Atau Tahun sedati ya Lalu kita taruh sini Nah makanya Betapa pentingnya Untuk menjaga kebersihan Daripada Sejak Tanaman kecil Contohnya ini adalah Untuk Media Ataupun talang semai Kawan-kawan Selalu bersih Kondisinya Nah biasanya ini Untuk talang semai Dan sebelahnya ini biasanya saya tanamin Bayam kawan-kawan Bayam merah yang sering Sesuai permintaannya Oke kawan-kawan Saya rasa demikian dulu Dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Untuk video kali ini Sampai ketemu lagi Jangan lupa Ikuti terus channel Bela Hidroponik Dan jangan lupa juga Subscribe Atau like Dan share Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton